Intro Jika kalian masih mikir apakah kamu harus beli DJI Mini 3 Pro ini di tahun 2023 Video ini wajib kamu tonton ya Sebetulnya saya sudah pakai DJI Mini 3 Pro ini sejak November 2022 Bisa dikatakan telat beli ya karena drone ini rilis sekitar setahunan yang lalu per video ini di upload Tapi apakah drone ini masih oke untuk dimiliki sekarang? Oke video ini adalah menurut pengalaman saya sebagai pengguna DJI Mini 3 Pro Sebelumnya saya pengguna DJI R2S R2S benar-benar bagus sih dari kuatres foto dan video Dan karena ukurannya yang lebih besar jadi terbang pada saat berangin lumayan bisa nge-handle ya Tapi karena ukurannya yang kurang kecil saya beralih ke Mini 3 Pro ini Selain ukurannya kecil dan ringan lama terbangnya pun membuat saya kepincut dan beli drone imut ini Tapi apakah oke sih di situasi berangin? Mari kita simak nanti Saya orangnya tipikal yang suka bawa gadget yang berupa kamera Dulu saya suka fotografi dan setelah mengenal DJI drone di tahun 2014 Waktu itu DJI Phantom Vision 2 Plus Ukuran besar di masanya gak masalah ya Tapi semakin kesini drone semakin kecil dan praktis banget dibawa kemana-mana pas saya traveling Dan itu membuat saya tambah jatuh cinta sama DJI Produk Oke mari saatnya ngomongin kelebihan dari drone kecil ini ya Di antara lain adalah Satu ukurannya pasti ya Ukuran yang kecil dan ringan ini bisa masuk ke kantong saku jaket dan tas ukuran apa aja Terus yang kedua Walaupun ukuran yang kecil Bukan berarti fitur di dalamnya minus Fiturnya pun mirip-mirip R2S Bisa follow, bisa 360 photo, boomerang dan masih banyak lagi ya Terus yang ketiga Kebetulan saya beli yang versi RC Control Jadi gak ribet keluarin HP dan colok ke RC Yang tidak berskrin Versi ini cuma nyalain 2 produk aja Drone dan RCnya Tunggu connect dan tinggal terbang Praktiskan ketimbang harus keluarin HP, buka aplikasi dan colokin Masang di kontrolernya ribet 30 detik Oke kelebihan yang keempat Selain itu bisa portrait mode Bagi kalian yang suka upload shorts ini penting banget Gak usah di crop Terus yang kelima Bisa tahan di angin yang cukup kenceng Ini nih yang buat saya geleng-geleng sih Disini angin kenceng loh Sampai rambut saya terbang kemana-mana Tapi Mini Trip Pro ini bisa handle angin sekenceng itu Kecil-kecil tapi cabai rawit kan Yang keenam Lama terbang yang sekitar 27 menitan Ini sudah benar-benar oke ya Biasanya saya gak terbang lama-lama sih Mostly sekarang cuma buat shorts video dan foto Saya juga punya baterai yang plus Jadi bisa terbang sampai 35 menit Total terbang dengan kedua baterai yang saya punya adalah sekitar 1 jaman ya Dan itu sudah cukup bagi saya Dan RC controller-nya juga oke Baterainya bisa tahan 1 minggu jika aktif terbang tiap hari Dan yang ketujuh bisa langsung charge baterai via drone-nya pakai fast charge powerbank Asik banget buat pergi ke alam yang gak ada colokan listrik Ingat ya untuk powerbank harus yang 65W Biar charge baterai drone-nya lebih cepat Yang kedelapan memiliki sensor depan dan belakang dan bawah untuk landing Meminimal untuk crash jika terbang atau waktu return pas ada halangan di depan Tapi gak ada sensor di samping sih Oke lah dilihat dari ukurannya yang mini ini Terus yang kesembilan dan ini bagi saya yang terakhir ya Bisa ganti filter lensa yang bisa memaksimalkan hasil video dan foto nantinya Sudah ngomongin kelebihan ya Kayaknya sekarang ngomongin kelemahan Saya pernah crash dengan drone ini pas terbang nyamping Sekali crash langsung semua error Padahal body dan armsnya gak ada yang putus Cuman scratches aja Tapi saya sudah contact DJI dan sudah diganti baru Jadi intinya jangan sampai nabrak ya Terus kelemahan yang kedua Yaitu Kualitas plastik ya menurut saya Kualitas plastiknya itu kurang oke sih Ketimbang R2S Ya mungkin itu dikarenakan untuk meminimalisir berat ya Karena drone ini cuman 249 gram aja Terus yang ketiga yang sangat disayangan sekali nih ya Karena saya sering keluar di siang bolong untuk shoot video atau take photo Yaitu layar di RC controller nya kurang terang jika buat terbang di siang hari Hmm Kayaknya segitu aja sih menurut saya tentang DJI Mini 3 Pro ini Apakah masih oke di 2023 ini? Menurut saya sih masih ya Karena dilihat dari nilai plusnya yang lebih banyak ketimbang minusnya Jadi DJI Mini 3 Pro ini wajib kamu beli jika kamu masih ragu ya Oke semoga video saya bisa ngebantu kamu untuk decide apakah kamu harus beli ini apa enggak Kalau menurut saya Beli Oke thank you for watching